Di tengah kasus perceraian, bocor rekaman pertengkaran Iris Bella dan Amar Soni bahas uang. Terima kasih telah menonton! Video rekaman pertengkaran Iris Bella dan Amar Soni yang membahas keuangan, Iris Bella juga meminta Amar untuk menjual barang. Mantan rapi dana narkoba ini merasa enggan untuk meminjam uang dan memilih untuk menjual aset miliknya. Rekaman itu memperlihatkan foto Amar Soni dan perempuan kerap di Sapa Ibel. Ngapain aku pinjam-pinjam uang sama orang lain kalau ada yang barang-barang ini dijual aja, ujar Amar Soni. Pemain sinetron anak jalanan ini rela menjual barang kesayangannya demi memutar roda perekonomian di rumahnya agar tetap berjalan. Tuh ada jual saja, jual saja jam tangan aku Rolex, lo jual Rolex, lo jual, eh protect Philip aku, ujarnya lagi. Mendengar perkataan tersebut, Iris Bella nampak mengiakan perkataan dari aktor berusia 30 tahun itu. Ya sudah jual aja semuanya kalau kayak gitu terus kamu beli mobil balik, kata Iris Bella. Namun Amar Soni menolak jika membeli mobil kembali, baginya lebih baik menggunakan barang yang sudah ada di rumahnya saja. Ngapain mobil itu juga, mobil aku juga kok atas nama aku juga, jadi gak ada masalah lah. Gak apa-apa kalau aku jual, katanya. Mendengar hal itu, perempuan berusia 27 tahun ini mengatakan, Jika mobil tersisa hanya satu unit, apabila mobil dipakai Amar, maka Iris Bella merasa kesulitan berpergian kemana-mana. Terus kalau kamu lagi pergi, aku kemana-mana naik motor, ucap Ibel. Untuk menenangkan sang istri, Amar Soni mengatakan jika dirinya yang akan menggunakan motor. Jika berpergian, ia tak masalah tak lagi menggunakan mobil. Yang gak lah aku wajah naik motor, ngapain kamu naik motor, motor ada empat disetukan, kata Amar Soni. Unggad itu dibanjiri respon netizen, mereka menduga jika pertengkaran soal kesulitan ekonomi itu, menjadi pemicu Iris Bella menggugat cerai Amar Soni. Ternyata masalah room tag-nya sama aja kayak gue, komentar aku netizen. Kok bisa sampai keluar ya, kasian, masalah RT jadi konsumsi publik, tulis aku netizen lain. Ini bukannya konten yang ngeprank Iris ya, kata aku netizen. Bener-bener ya, sebelum share tuh crosscheck dulu ini konten lama, ah gilingan bikin dosa mulu. Ungkap aku netizen. Ditelusuri dari kanal Youtube milik Amar Soni dan Iris Bella, HTV video rekeman itu mirip dengan konten berjudul Iris Bella ngamuk Amar jual dua mobil, yang diunggah pada April 2021 lalu. Amar Soni mengaku tertipu 2 miliar rupiah lantaran ikut judi online, Iris Bella langsung marah hingga pertengkaran itu terjadi. Namun konten tersebut hanyalah prank untuk menjahili Iris Bella. Diketahui Ibel resmi menggugat cerai Amar Soni ke pengadilan agama Depok dan diajukan pada 6 November yang terdaftar dengan nomor 3123 PDTG 2023 PA Depok. Keputusan Iris Bella bercerai menguat setelah Amar Soni kembali terjerat kasus narkoba. Tak hanya narkoba, diduga Amar Soni kerap menggoda Oklian Fia lewat direct message atau DM. Sebelumnya Oklian Fia mengatakan salah satu selebriti laki-laki kerap mengirimkan DM, inisialnya Azed memiliki istri dan baru saja ditangkap polisi. Diduga laki-laki itu adalah Amar Soni. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!